Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan untuk sausnya Ini ada Kecap hitam Oyster saus Saus tiram Kecap asin Sama kecap ikan Kita mulai masak ya Teman-teman ya Eh panaskan dulu wacan Sama minyaknya ya Terus Habis itu kita masukkan bawang putih Tumis beberapa saat Sehingga harum Kemudian baru Masukkan Cade sama jahunnya Masak kerang ini ya Teman-teman Tidak butuh waktu lama Karena masa kerang itu Paling Cuma 10 menit itu Udah matang Kerangnya udah buka Semua Nah untuk yang udah Ngeklik video ini Terima kasih Untuk yang udah Subscribe Nah untuk yang belum subscribe Dipencet tuh tombol subscribe Jangan lupa loncengnya juga ya Nah sekarang Kita masukkan Saus tiram Kecap asin Kecap hitam Dan Di saus ya Setelah tadi Semua sausnya Masuk ya Teman-teman Nanti kita tambahin air Kita tambahin air Kita aduk dulu sebentar Biar merat Tercampur rata Itu saus-sausnya semua ya Baru kita tutup Nah tutup itu kita masak Paling lama itu 10 menit Itu udah Udah matang Ini kerangnya Udah ngebuka Semuanya Untuk teman-teman Yang udah subscribe Di channelnya Ragin Can Tapi belum Disubscribe Balik Sabar dulu ya Teman-teman ya Karena kan Disini kan Saya kerja Terus Sesuai dari Youtube sendiri Itu kan kita Harus 24 jam dulu ya Biar Nempel terus Gimana teman-teman ya Jadi Sabar dulu ya Teman-teman Rakil Bukan Gak amanah Tapi ya Kita biar Sama-sama Enak Subjectnya Nempel Di teman-teman Kita subscribe Nempel di Saya ya Teman-teman ya Nah kita lanjut Lagi nih teman-teman Ini masaknya nih Udah matang tuh Kan Udah ngebuka Semua tuh Kerangnya tuh Kan Ini udah matang nih Teman-teman Tinggal Biasa Kita sajikan Oke teman-teman Sekian video saya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax